Intro Puluhan kilogram sabu dan ganja dinusnahkan Mucikari prostitusi online di lingkus Jembatan emas terkendala pembebasan lahan Intro Saudara saksikan Kompas News Bangka Blitung selengkapnya Jadi pastikan Anda tetap bersama Kompas News Bangka Blitung selama 30 menit ke depan Kita jelang berita pertama bersama saya Meita Janiarti Inilah Kompas News Bangka Blitung selengkapnya Intro Polda Lampung musnahkan barang buti, narkotika Puluhan kilogram sabu dan ganja ini merupakan hasil operasi selama tahun 2016 Barang bukti yang dimusnahkan berupa 86 kilogram ganja, 20 kilogram sabu, dan 200 ribu lebih pil ekstasi Kapolda dan sejumlah pimpinan berbagai instansi di Lampung secara serentak melakukan pemusnahan barang bukti narkoba senilai 1,3 triliun Barang bukti ganja dimusnahkan dengan cara dibakar Sedangkan sabu dan pil ekstasi dimusnahkan menggunakan mesin insenator milik BNN Lampung Dari seluruh pengungkapan kasus narkoba di Lampung Sebanyak 1.200 tersangka saat ini tengah menjalani persidangan Sebagian diantaranya telah diputuskan hukumannya oleh hakim Harap ke depan sudah tidak ada lagi di Lampung Karena sabitasnya sudah sampai kita desa Bukuran-bukuran di desa juga sudah tidak ada Kalau di desa sudah tidak ada, kepadu ke atas juga tidak ada Keperahsilan kita dalam pengungkapan ini sudah berapa banyak? Sampai sekarang ini sudah 853 kasus Sekarang ya tahun ini dengan 1.200 tersangka yang kita tangkap Pak, untuk anggota kita sendiri Pak? Hah? Untuk anggota kita sendiri seperti apa? Oh tetap, tindakan lebih keras kalau untuk anggota Bahkan kalau anggota bisa nangkep anggota saya kasih hati ya Masyarakat bisa nangkep anggota kita kasih hati ya Tidak ada hasil apa? Hah? Anggota nangkep anggota? Belum sampai sekarang sih Makanya kalau bisa wartawan nangkepnya Berarti ada saimbarat sendiri untuk para anggota yang menggunakan Ya, sudah disaimbarakan terus Ya topu, coba topu Tahun 2015, Polda mengungkapkan 1.251 kasus dengan 1.755 tersangka Sedangkan pada tahun 2016 sampai September Polda sudah mengungkap 853 kasus dengan 1.200 tersangka Dari data yang dihempun, setiap tahun kasus narkoba di Lampung selalu mengalami peningkatan Hal ini dikarenakan Lampung merupakan profesi yang dilewati oleh 10 profesi di Sumatera Dan menjadi gerbang penyelundupan narkoba khususnya pelabuhan Bakauheni Andri Konewan, Kompas TV, Lampung Seorang mucikari prostitusi online di Ringkus Polda, Lampung Mucikari ini memanfaatkan media sosial dalam mencari pelanggan Setidaknya ada 19 orang PSK dalam jaringannya Jaringan prostitusi online ini terungkap setelah polisi menelusurinya selama 5 bulan Polisi menangkap tersangka Maya 24 tahun setelah melakukan penyemaran dengan berpura-pura memesan PSK Setelah menangkap Maya, polisi memeriksa 19 wanita yang menjadi bagian jaringan prostitusi online tersebut Tersangka biasanya memasarkan wanita-wanita ini melalui media sosial Dari setiap transaksi, tersangka mematok harga 1,5 hingga 2 juta sekali kencan Para PSK ini kebanyakan adalah mahasiswa, karyawati, dan sales promotion girls atau SPG Itu ngerekrutnya gimana mbak ngerekrut anak-anaknya itu? Memang profesi mereka Emang udah profesi? Kenal sebelumnya atau nyari gimana? Temen semua mbak Oh emang temen? Diduga, masih ada jaringan prostitusi online lain yang beroperasi di Lampung Bahkan bisa keluar Lampung Saat ini, polisi masih mencari pelaku lain dengan menelusuri media sosial milik tersangka Selaku mucikari dalam hal ini adalah dalam lingkup prostitusi Ada pun modus operandi yang digunakan oleh tersangka ini menggunakan jaringan media sosial Untuk meraprut maupun juga menerima pelanggan Dalam hal untuk menawarkan bentuk kencang atau berhubungan intim Dengan tarif tertentu Akibat perbuatannya, tersangka diancam hukuman 10 tahun penjara Karena melanggar undang-undang perdagangan manusia Andri Kurniawan, Kompas TV, Lampung Seorang ayah tiri ditangkap polisi karena melakukan pencabulan Mirisnya, perbuatan itu dilakukan kepada anaknya yang masih berusia 15 tahun Korban telah dicabuli sejak tahun 2013 lalu Tersangka SR, warga kecematan panjang, warga Lampung ini Tegang mencabuli anak sendiri yang masih berusia 15 tahun Perbuatan bejat ini sudah dilakukan sejak tahun 2013 Atau 3 tahun yang lalu Saat anaknya masih berusia 12 tahun Laku melakukan pencabulan saat istrinya bekerja Jika korban tidak mau melayani, tersangka mengancam akan memukul Perbuatan bejat tersangka terbongkar setelah istrinya Memergoki perbuatannya dan melapor ke Polsek Panjang, Bandar Lampung Dari hasil pemeriksaan yang bersangka sudah melakukan Dari rentan waktu 2013 sampai 2016 Untuk sementara kami lagi melakukan pengembangan Dan kami berkira sama dengan beberapa lembaga Untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban Korbannya diancam atau paksaan gak Pak? Kami masih melakukan klarifikasi terhadap korban Karena korban di bawah umur Jadi kita belum bisa memberikan informasi kepada rakan-rakan Yang pasti berdasarkan hasil pemeriksaan Ada perbuatan cabut tersebut Apakah dilakukan pemaksaan atau keadaan iming-iming Saat ini masih dilakukan pendalaman Akibat perbuatan tersangka Korban mengalami depresi berat Korban kini masih dalam masa pemulihan Di salah satu tembaga perlindungan anak Di kota Bandar Lampung Tersangka kini harus mendekam di sel tahanan Mahporesta Bandar Lampung Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Andri Kurniawan, Kompas TV, Lampung M집ah M bellekan M집ah M집ah Mbora